Jadi sebenernya gimana kalau kata Bunda Maya, mereka nggak ada apa-apa. Kalau kata Shiv Matiyo, katanya teman deket. Tapi nggak bisa bersatu karena beda agama. Jadi gimana nih? Ada apa nih sebenernya? Apapun itu lancar banget, bahasa Indonesia mungkin terlalu lama tinggal di Depok ya. Oke, kalau sekarang kita terbuka langsung dengan Bunda Maya. Selamat siang. Ini Rian Ibrahim dan juga Ayuh Hastari dari Showbiz Close Up. Hai Bunda Maya, apa kabar? Baik, baik. Makin cantik loh sekarang Bunda Maya ya. Bunda, resepnya awet muda apa sih? Resep awet udah banyak. Apa tuh? Banyak banget. Satu dari innernya terutama ya hatinya tuh harus happy. Bukan harus tapi ya emang bersyukur aja. Jadi kan jadi happy ya kan? Iya betul. Terus kemudian kalau perawatannya harus tingkat tinggi. Iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Bunda Maya, ini pertanyaannya gini loh. Kesibukannya kan banyak banget nih sekarang. Dari mulai di depan layar termasuk juga berbisnis. Apa aja sih bisnisnya sekarang kalau kita boleh tahu buat pemirsa dibagiin dong? Kira-kira apa aja nih? Gak mau, takut, malu. Kok malu sih? Kenapa Bunda? Kita lihat di Instagramnya banyak banget dari mulai bisnis makeup, segala macem. Apa aja sih sebenarnya Bunda? Ya, skincare, terus baju, terus karaoke, terus ya, club juga, terus label gitu-gitu lah. Kalau kayak restoran gitu Bunda juga ada kan? Dulu ada. Dulu ada. Sekarang? Sekarang udah terlalu ribet jadi aku lepas. Oke. Bunda ini berhubungan sama networking. Namanya juga selebriti, apalagi Bunda Maya ini kan seorang bisniswoman. Yang artinya networkingnya ini banyak sekali gitu kesana kemari. Termasuk juga untuk bidang kuliner. Nah kalau misalnya dengan Matteo ini sendiri, ini kenalnya dimana sih? Apakah karena sama-sama berhubungan bekerja dalam bidang bisnis kuliner? Pernah bekerja di bidang itu? Enggak. Sebenarnya dia udah lama kenal gitu loh. Karena dulu dia sering mampir di tempat saya punya lounge gitu kan. Oke. Dia sama-sama kenal lah. Sama pengusaha bisnis yang sama itu pasti kenal gitu kan. Ya udah. Dia temen. Terus lama-lama aku mau bikin restoran konsultasinya sama dia tuh. Gimana sih restoran begini, 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 begini. Jadi jadi baik gitu kan. Oke. Berarti kemarin ini sempat ada restoran yang bikinnya dengan Matteo juga Bunda? Enggak, enggak, enggak. Oh enggak? Enggak jadi. Oke. Tapi sebagai teman bisnis nih kan kabarnya Chef Matteo ini teman bisnis dari Bunda Maya juga. Bentuk supportnya dari Matteo sendiri gimana sih untuk Bunda Maya? Ya misalnya ke restoran tuh apa aja sih. Misalnya ada data-data dari partner yang mau bikin kompor ini, ini, ini. Aku coba cekin dong, bentar gak sih ini? Terlalu mahal, terlalu murah. Dia kan tau semua tuh. Iya, bahan-bahan. Gitu kan sayur-sayuran. Dia tau banget lah dia ahlinya. Ahlinya. Oke, buat Bunda Maya ini gimana sih kalo Matteo kenal sama anak-anak gak sih? Biasanya kan namanya juga orang tua kalo deket dengan seseorang walaupun cuman temenan, walaupun cuman bisnis gitu ya. Siapa tau anak-anak kenal ada gak sih? Misalnya dari Al, El atau Dul. Oh kalo Al, yang mungkin yang sering ke restorannya sih dia ya. Pasti ya nyapa gitu. Om apa kabar gitu. Om manggilnya Om ya? Ya Om lah mas Al. Ya siapa-siapa. Ya iya juga sih. Tapi ada gak sih misalnya Al, Bunda kayaknya cocok deh sama Om. Gitu ada gak sih? Enggak lah, karena aku temen laki-nya banyak. Oke, oke. Tapi ini tadi kalo kita melihat fittingnya ya. Matteo ini pernah bilang kenal Bunda Maya ini sudah 6 tahun. Dan sangat kagum banget sama Bunda. Karena Bunda itu orang yang strong, smart gitu. Tanggepan Bunda gimana sih dikagumin sama Matteo? Cik, cik. Sepertinya tidak hanya matiin kagum sama saya. Bagi. Oh, ya oke deh. Kita pun kagum banget sama Bunda kok. Hahaha. Pede banget ya. Enggak, enggak, enggak. Tapi gimana tanggapannya Bunda nih? Ya ibaratnya kalo laki-laki bertemu dengan saya, siapa sih yang gak kagum sama saya gitu. Asiiiis. Wuuuuh. Ini tuh ya saking image yang bagus dari seorang Bunda Maya ya. Susah soalnya dapetinnya. Kenapa? Susah dapetinnya. Oh iya oke, susah dapetinnya. Baiklah kalau begitu. Ada kagum sama, cukup kagum aja ya boleh oke. Lebih dari itu no way gitu. Iya. Bunda Maya terima kasih banyak. Sukses untuk karir dan juga usahanya. Dan juga bisnis-bisnisnya ya. Satu pertanyaan terakhir. Bunda Maya itu punya liontin, inisial MM. Itu Maya dengan Matteo atau Maya dengan siapa? Enggak kan, dua Maya. Maya Mecan gimana. Ohhhh. Aku bikin Maya Matteo. Gila ya. Oke, thank you ya Bunda. Oke, thank you. Bye. Oke.